Mereka berdua lagi tengah asik memancing hingga malam, coq. Saat mereka tengah asik mancing sambil ngutur dan menikmati alam. Eh, tiba-tiba... Minang suang simalang kong ke ngohe ngohe, yang artinya... Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Nah, gimana? Masih pake hand body agar keliatan putih, tapi kulit kalian gak putih-putih. Cuuu! Kembali lagi bersama aku dan yang pastinya di channel Jansa Putra ya, coq. Ya, pada kesempatan kali ini, aku akan membahas beberapa misteri keculikan yang dilakukan oleh sang predetek Kokoto Ketek, yang tidak lain dan tidak bukan, yaitu si alien dari planet antar berantah. Yaudah, langsung saja kita ke pembahasannya, karena aku harus cepat-cepat mengumpulkan uang sebesar 1T agar bisa ikut membantu paytren. Cuuu! Hidup pula lagi. Alien-alien ini meyakini sesekali turun ke bumi dengan tujuan mempelajari tentang makhluk bumi, coq. Jadi bukan hanya tubuh manusia saja yang mereka pelajari. Tubuh hewan mereka pelajari juga. Cara berinteraksi manusia dengan manusia lainnya, dan bahkan si predetek atau si alien ini juga mempelajari bagaimana cara manusia berkembang dia, coq. Waduh, ini alien udah sama kayak bocil kelas 6 SD ya, kan? Yang penasaran dengan film biru, coq. Dan akhirnya, membuka situs XNX. Beberapa kasus si alien ini melakukan aksi penculikan manusia juga, coq. Tapi bukan manusia saja yang mereka culik. Binatang seperti sapi mereka culik. Monyet, babi, anjing juga. Dan terkadang, koruptor. Aku udah memilih beberapa kasus penculikan alien yang bisa dibilang kasus ini sangat legendaris, coq. Yaudah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, coq. Sepasang suami istri, Barney dan Betty Hill, yang tinggal di White Mountain, negara bagian Neohamsville, Amerika Serikat, pada September 1961. Mereka berdua sudah banyak mendatangi wawancara terkait kisah mereka ini, coq. Dan katanya, kisah mereka ini sangat nyata. Benar-benar real. Gak ada hoax sedikit pun, coq. Dalam wawancara tersebut, mereka menceritakan kisahnya. Pada pagi hari, di bulan September 1961, Betty dan Barney tiba di rumah mereka di Portsmouth. Dalam keadaan, sepatu mereka terikat dengan cara yang aneh. Baju robek-robek, dan jam arloji mereka rusak gitu, katanya, coq. Mereka berdua tidak ingat sama sekali tentang apa yang terjadi pada malam sebelumnya, coq. Setelah kejadian itu, si Betty terus-menerus mengalami mimpi buruk. Dan si Barney selalu merasa gelisah gitu. Mereka berdua, akhirnya, memutuskan untuk pergi ke perawatan mental. Psikiatris Benjamin Simmons, yang menggunakan teknik terapi, yaitu hipnoterapi. Semacam diipnotis gitu lah, coq. Kayak di acara rumah uya. Dalam keadaan terhipnosis, akhirnya, semua kejadian terkuat, coq. Pada malam hari itu, mereka berdua ternyata diculik oleh si preketek atau si alien, coq. Mereka berdua juga mengatakan, ciri-ciri dari alien tersebut, bermata besar, dan memiliki kulit berwarna abu-abu. Dan pada malam hari itu, si Barney mengatakan, kalau dia saat itu sedang menyatir mobil, dari Fairmont ke Portsmouth, ada sebuah cahaya mendarat di atas mobil mereka. Mereka berdua dibuat tertidur gitu, katanya, coq. Dan pada saat mereka berdua sadar, mereka melihat makhluk berkulit abu-abu sedang memasukkan mereka ke dalam UFO gitu, katanya. Mereka berdua ditaruh di ruangan terpisah, dan si alien tersebut, menyuruh mereka untuk berbaring di atas meja logam yang pendek, coq. Baju mereka berdua dilepas, buku dipotong, kulit diambil sedikit, dan bahkan, chip 20B si Barney, juga ikut diambil sama si alien ini, coq. Setelah itu, katanya, mereka ditusukkan jarum, dari atas kepala, tangan, kaki, dan tulang punggung. Jadi, si alien ini semacam melakukan teknik akupuntur lah, coq. Waduh, aku jadi curiga nih, coq. Ini alien dari luar angkasa, atau dari, emm, emm, gigi palsu si Barney, coq. Si Betty juga sempat bertanya, kepada pemimpin alien gitu, katanya. Dia bertanya, dari mana kalian berasa? Dalam kondisi yang masih dalam pengaruh hipnosis, si Betty, bisa menggambar, peta bintang yang sempat ia lihat di dalam UFO, coq. Kejadian mereka berdua tersebut, akhirnya, diberitakan, setelah 4 tahun kemudian, lebih tepatnya pada tahun 1965, dan mengebohkan saat tero Amerika Serikat, coq. Kisah mereka tersebut sangat populer, sampai-sampai, kejadian mereka dijadikan buku, coq, dan diangkat menjadi film, dengan judul, The UFO Incident, 1975. Jadi, tema film penculikan alien, dan bentuk alien, yang berwarna kulit abu-abu, bermata besar, itu terinspirasi, dari kisah mereka berdua ini, coq. Kasus kedua, soal penculikan alien, berasal dari Pascagola, Mississippi, Amerika Serikat, pada tahun 1971. Korban penculikan alien ini, berjumlah dua orang lagi, coq. Yaitu, Charles Hickson, pada saat itu berumur 42 tahun, dan Kelvin Parker Jr., pada saat itu masih berumur 19 tahun, coq. Dan mereka berdua ini, lolos dari tes kebohongan, yang dilakukan, di ruangan interogasi, coq. Nah, berarti mereka berdua ini, jujur, coq. No hoax. Menurut pengakuan dari si Hickson, pada Sabtu 11 Oktober 1973, mereka berdua, lagi tengah asik memancing, hingga malam, coq. Saat mereka tengah asik mancing, sambil ngutup, dan menikmati alam. Eh, tiba-tiba, mereka melihat, cahaya biru berkedip, di atas mereka. Yang rupanya, UFO sepanjang 10 meter, dengan kubah di atasnya, coq. Mereka berdua, mengaku pada saat itu, tidak bisa bergerak, alias lupuh, coq. Jadi, semacam cacat trial lah, mereka berdua ini, coq. Saat dalam keadaan seperti itu, turun 3 makhluk, dan mengambil mereka, dengan menggunakan, sebuah capitan raksasa, lalu dibawa masuk, ke dalam UFO gitu, katanya, coq. Setelah di dalam UFO, mereka berdua, menjalani semacam, pemeriksaan fisik, oleh makhluk, yang seperti alien itu, coq. Dan katanya, mereka berdua, mendengar banyak suara mesin, di sekitar mereka, coq. Singkat cerita, mereka dikembalikan lagi, di pinggiran sungai, tempat mereka mancing tadi, coq. Pada saat itu, si Parker, masih dalam kondisi histeris gitu, dia mengangkat tangannya ke atas, dan berteriak, layaknya banci kaleng. Mereka berdua, akhirnya, lari ke kantor polisi, Jackson County. Polisi pada awalnya, tidak percaya, dengan pengakuan mereka, berdua ini, coq. Akhirnya, si polisi meninggalkan mereka, di ruang interogasi, dengan recorder, menyalang secara diam-diam. Ternyata, cerita mereka berdua, tetap konsisten, tidak berubah-ubah. Ketika polisi, buka suara ke media, hebohlah kejadian mereka berdua, tersebut se-amerika, coq. Banyak yang skeptis, dan menuduh mereka berdua, berbohong. Ah, palingan mereka berdua itu, halu mungkin. Atau kebanyakan, ngisap len, coq. Ya, begitulah, kira-kira tanggapan, dari orang-orang skeptis pada saat itu. Tiga minggu kemudian, polisi, melakukan tes kebohongan, atau disebut dengan, polygraph test, oleh sebuah firma, dari New Orleans, coq. Hasilnya, si Charles Hickson, dinyatakan jujur, sedangkan si Parker, malah pingsan, selama proses tes tersebut itu, coq. Si Parker, bukan tanpa sebab, dia pingsan, coq. Ada alasannya. Jadi, si Parker ini, bercerita kembali, pada tahun 2018, setelah 45 tahun, kemudian, dia mengaku, sebenarnya, bukan pingsan, melainkan, dia mengalami trauma gitu, coq. Mungkin dia kejang-kejang, ketakutan gitu, ya kan, pas proses tes tersebut. Dia sangat takut, alien memasukkan sesuatu, yang berbahaya, ke dalam tubuhnya. Bahkan, dia sampai mandi, dengan menggunakan, cairan disinfektan. Si Parker, lalu memutuskan, berpindah kota, dan pindah kerja. Setiap ada orang, di tempat kerjanya, tahu tentang dia dari berita, si Parker akan berpindah kerja lagi. Dekas lokasi penculikan mereka, yang dulunya sepi, setelah 50 tahun, kemudian, menjadi ramai, dan ada jembatan, untuk menyeberangi sungai tersebut, coq. Dan disana, juga terdapat, monumen kejadian penculikan, si Iksen, dan si Parker ini, coq. Istilah, alien propin, atau pemeriksaan tubuh manusia, oleh alien, yang dikenal orang, hingga hari ini, merupakan istilah, yang muncul, dari kejadian, yang menimpa, Siksen, dan si Parker ini, coq. Kasus ketiga ini, berasal dari Indonesia, coq. Lebih tepatnya, di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur, pada Juli, 1959. Si alien ini, lebih dikenal, sebagai manusia ajaib, oleh penduduk, di Pulau Alor tersebut, coq. Ciri-ciri manusia ajaib ini, menurut pengakuan, dari beberapa, warga Pulau Alor, yaitu, mereka memiliki, kulit berwarna merah, berambut perak beromba, berseragam biru, dengan lengan panjang, bersepatu hitam, dan berikat pinggang, yang diikat pinggangnya, terselip, benda tabung, yang terbuat dari logam gitu, katanya, coq. Ini ciri-cirinya, benar-benar mirip, sama alien, yang ada di film Star Wars, ya kan, coq. Atau di film Star Trek, itu, ya kan. Pernah dulunya, salah satu, seorang warga, di Pulau Alor, sempat memanah, ke arah si manusia ajaib itu, coq. Yang diduga, si manusia ajaib ini, sedang mengendap-endap, seperti sedang menyelidiki sesuatu, coq. Namun, si manusia ajaib ini, kebal, coq. Jadi, panah warga itu, tidak ngedamag sama dia. Mungkin, item BOD warga tersebut, belum jadi, coq. Makanya, gak ada sedikit pun, dameg ke dia. Si manusia ajaib ini, melompat ke arah atas, kepala warga tersebut, dan tiba-tiba, menghilang tanpa jejak gitu, katanya. Nah, begitulah kira-kira bentuk, dari si manusia ajaib ini, coq. Kembali lagi, ke pembahasan kita, yaitu, diculik alien. Dilansir dari, kanal YouTube Betatalks. Ada seorang anak, yang diculik, oleh si manusia ajaib ini, coq. Karena anak tersebut hilang, para warga setempat, beramai-ramai, mencari keberadaan, si anak ini. Setelah seharian penuh, mencari si anak, eh, tau-taunya, si anak, malah ditemukan, di tengah ladang, dalam keadaan bingung gitu, katanya, setelah mendapat, perawatan medis, oleh warga setempat, si anak tersebut, bercerita, kalau dirinya, dibawa ke tengah hutan, dan mengalami, berbagai pemeriksaan medis, oleh si manusia ajaib, coq. Dia ditawari makanan, oleh si manusia ajaib, namun, dia menolak, karena, makanan tersebut, tidak mirip, dengan makanan jenis, apapun, yang dia kenal gitu, katanya. Mendengar laporan tersebut, komandan polisi, Alwi Al-Nadhan, mengerahkan kesatuan polisi, yang bersenjatakan lengkap, untuk menangkap, kawanan si manusia ajaib ini, coq. Pada saat tengah malam, kesatuan polisi, bertemu dengan, kawanan si manusia ajaib ini, dan pada jarak 13 meter, polisi melakukan, penembakan, yang dilepaskan, secara serentak gitu, katanya, coq. Anehnya, polisi yang ada di kawasan tersebut, tidak menemukan, setetes pun darah, yang tercecer. Disini, aku gak tahu ya, coq, antara si manusia ajaibnya, yang memiliki teknologi canggih, yang membuat dia anti peluru, atau si polisi, yang jamsutnya, terlalu re-aim. Intinya, begitulah. Kesatuan polisi, hanya menemukan, bekas tembakan peluru, yang ada di pohon, dan telapak kaki, yang hanya, sejauh 5 meter. Setelah peristiwa tersebut, banyak dari penduduk, pulau Alor, yang melihat, benda terbang, berbentuk putih, keberlap gitu, yang terbangnya, dengan kecepatan tinggi, di atas permukaan laut, coq. Setelah penampakan UFO itu, keberadaan manusia ajaib, tidak pernah terlihat lagi. Waduh, surrender mereka bos. Selesai, ending yang sangat, memperketekkan. Dimana, coq, dari pembahasan kita kali ini? Tapi, menurut aku sih, keberadaan alien itu, kemungkinan ada. Karena, logikanya, galaksi Bima Sakti ini, memiliki berjuta-juta planet, yang belum pernah, dijamah oleh manusia, coq. Jadi, kemungkinan, di tiap planet yang jauh, dari tata surya kita, pasti adalah, kehidupan lain, seperti kita manusia, yang ada di bumi ini. Kalau emang iya, nggak mungkin ada. Jadi, apa tujuan Tuhan, menciptakan planet, yang begitu banyak, ya kan? Tapi, kembali lagi, ke diri kita, coq. Gimana menanggapi, keeksistensian, si kertetek satu ini? Ya, hanya Tuhan lah, yang tahu itu, coq. Baiklah, aku dan izin pamit. Terima kasih sudah menonton. Dan, jangan lupa, untuk klik tombol, berwarna merah, yang ada tulisan subscribe-nya, coq. Sekalian like, komen, dan share juga, coq. Sayonara, Perut Buncit, Anak Alien, cuwau, cuwau, cuwau. I miss you more than light.